Guna mencegah penyebaran penyakit hewan seperti rabies dan penyakit lainnya, pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan memberikan layanan jemput bola di ruang publik. Layanan tersebut diberikan selama satu hari untuk memudahkan masyarakat dalam memeriksakan hewan kesayangannya, seperti yang terpantau di halaman Stadion Benteng Ribon, Kota Tangerang. Pelayanan kesehatan hewan diberikan pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan di ruang publik, seperti yang berlangsung di Stadion Benteng Ribon, Kota Tangerang, Jumat 14 Juli 2023. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Mohdorun, menjelaskan pelaksanaan pelayanan kesehatan ini dilakukan selama satu hari. Masyarakat cukup membawa hewan kesayangannya ke gerai untuk segera diperiksa dan tidak dipungut biaya, bahkan untuk mencegah penyakit rabies, pihak dinas juga menyiapkan vaksin rabies bagi hewan peliharaan. Beberapa warga yang mempunyai hewan-hewan kesayangannya diberikan kesehatannya. Ada yang sakit, ada yang dicek, ada yang dipaksin juga di sini. Jadi di sini disediakan juga apabila masyarakat ingin memaksin hewan-hewan yang terpaksin. Mencegah penyakit rabies, misalkan ada hewan kucing, anjing, dan sebagainya. Pihak dinas ketahanan pangan juga menyiagakan petugas jaga di pusat kesehatan hewan atau puskeswan yang ada jika layanan jemput bola di gerai tidak mampu melayani masyarakat. Kedepan layanan jemput bola juga akan kembali dilakukan di nas ketahanan pangan kota Tangerak, termasuk di dalam kegiatan hari bebas berkendara setiap akhir pekat, ataupun di sejumlah pusat keramean lain. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, Muartaka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.